Gue setuju banget jangan terlalu halu nih salah satunya si Dagi ini ya Dia bilang, dia ngaku sendiri Kalo dia itu di Korea tuh gak dipandang Kayak bukan siapa-siapa gitu loh Bahkan kayak gue tuh terjelek disana Sekarang gian gue ke Indonesia, gue bisa jadi influencer Kayak 10 orang bisa ngajak gue merit dalam sehari Hola netizen yang tercinta Sosok Dagi mendadak viral diperbincangkan di media sosial Karena potongan videonya dengan dedikor bujer soal cewek-cewek pecinta Kpop yang menjamur di Indonesia Potongan video tersebut menunjukkan Dagi menyebut cewek gila Kpop dapat merusak nama Indonesia Bahkan orang Korea menganggap cewek Indonesia cewek murahan Oleh sebab itu, Dagi datang ke Indonesia untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari obsesi terhadap Opa Korea Melalui kontennya pula, Dagi berharap masyarakat Indonesia secepatnya sadar dan tidak mengagumi orang Korea dengan berlebihan Dagi juga menyayangkan tidak ada tindakan hukum yang tegas atas fenomena ini Sebab kegilaan masyarakat Indonesia terhadap Korea membuat orang asing makin menganggap remeh Karena mengatasnamakan cewek Kpop, sebagian fans jadi terpancing Padahal apabila melihat video lengkapnya, yang dimaksud Dagi adalah cewek-cewek yang berlebihan kepada cowok Korea sehingga mudah dimanfaatkan Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Lo pasti tau dong podcastnya Daddy Corbuzier yang baru yang ada orang Koreangi Lo liat sendiri dulu deh judulnya deh Youtube deh Itu judulnya aja udah bikin emosi Karena bawa-bawa cewek Kpopers Orang Koreangi bilang, cewek Kpop itu tuh Terus mereka tuh sering DM-DM-in dia Ngajakin buat kawin Ngajakin kawin, ngajakin ngoyo gitu Pertanyaan gua, cewek Kpopers mana yang modelannya begitu Sepanjang hidup gua kenal cewek Kpopers Cewek Kpopers itu halunya cuma ke idolnya doang Spek warlock kayak lu gak akan dikejar bang Lu kalau mau sebut mereka opah hunter ya opah hunter aja Jadi gak usah ada embel-embel cewek Kpopers itu opah hunter Cewek Kpopers itu bias hunter Yang dikejar Gyeongsu, Jimin, Taehyung Terus Gonghyu, Ido Hyun Itu yang mereka kejar Bukan modelan opah warlock kayak lu Spek cewek Kpopers itu gak masuk akal Dear Om Daddy Kobusier Aku sih minta takedown Itu konten yang bilang cewek Kpopers murahan Karena aku udah merasa dirugikan Karena aku pergi mana-mana nih ya Pake atribut fotokart Bias aku Diliatin sama orang-orang Mari kita luruskan cewek Kpopers itu gak ada yang murahan Seperti kata Si siapa tuh? Apa tuh opah-opah Korea yang gak jelas itu? Yang di kontennya Om Daddy itu Selama kamu bukan Hanji Sung gak akan pernah di DM sama cewek Kpopers Dan buat orang-orang awam yang percaya aja dengan konten tersebut Please deh Ini aku jelasin ya Cewek Kpopers itu sibuk banting tulang untuk beli merchandise Kpop Dan untuk pergi ke luar negeri untuk ngejar biasanya Sekali lagi Kalau kalian bukan idol Kpop gak bakalan di DM sama kita Jadi cewek Kpopers bukan cewek murahan ya Justru kita sangat-sangat-sangat mahal dan sangat susah untuk kalian gamai Jadi apakah benar setiap perempuan Kpopers pasti kepengen punya pacar orang Korea? Gue sih gak pernah ikut nimbrung persoalan sosial media tiba-tiba tergelitik Pengen juga ngomentarin soal Oppa Hunter Gue jadi Kpopers tuh udah dari tahun 2008 dan super junior lah yang membuat gue menjadi seorang Kpopers Artinya udah 16 tahun Gue berkecimpung lah gitu ya menjadi fans Kpop Tapi tidak pernah sekalipun kepikiran gue pengen punya pacar orang Korea Satu-satunya pacar orang Korea yang gue pengen ya adalah bias-bias gue Idol-idol gue Diluar itu jujur gak pernah Terus di era serba sosial media kayak sekarang gini Jujur gue juga gak pernah sama sekali ngechat warga Korea randomly Karena dia orang Korea Terus gue Kpopers Terus gue kayak tiba-tiba Apain gue yang pacar orang Korea? Terus gue ngechat mereka Jujur gue juga gak pernah Ditambah segala informasi yang gue tau tentang idol gue Ya gue dapatkan dari berita-berita yang ada di sosial media Gue gak pernah mencari lebih daripada itu Gue juga sebenernya gak tau mulai dari kapan Tapi gue mulai sadar kalo gue ternyata punya kontrol diri yang cukup baik Sehingga gue gak terlalu mau ngikutin atau kedaleman ngebahas soal idol atau bias gue Mungkin karena dulu tahun 2008 Informasi yang kita dapatin soal Kpop tuh bener-bener di permukaan doang gitu Gak pernah sampai yang dalam banget Beda dengan sekarang yang segala informasi tentang Kpop tuh Wah kita bisa dapatin deh dimana-mana Jadi mungkin itu kali ya salah satu trigger yang membuat orang tuh Merasa bahwa semua cowok Korea ya adalah idol kita Padahal bukan idol hanyalah pekerjaan teman-teman Terus alasan selanjutnya juga kayaknya karena Gue tuh menganggap Kpop sampai detik ini ya Itu adalah sebagai sesuatu yang bikin gue seneng, bikin gue happy Adalah hobi gue Bukan sesuatu yang harus gue kerjakan setiap hari atau gue pantengin setiap hari Enggak Tapi punya peran penting dalam hidup gue Tapi bukan prioritas Terus apalagi sampai penasaran dan ikutan ngomentarin soal permasalahan negara Itu kan jatuhnya udah di luar Kpop banget ya Tuh jujur gue kayak Jujur aku tidak peduli Aku lebih mempedulikan masalah di negaraku Intinya mah sebenernya apapun yang terlalu dalam Apapun yang berlebihan Itu gak bagus Membayangkan bahwa semua cowok-cowok Korea adalah seperti yang kita lihat di layar kaca Tidak Itu adalah persona yang dibikin sama agency Untuk kita sukai Jadi udah cintai mereka sebatas itu aja Waktu nonton podcastnya gue tuh bukan marah Tapi lebih kemiris Kok bisa ada orang yang sampai melakukan yang kayak gitu Mungkin kayak menurut gue tuh ekstrim gitu ya Sampai segitunya Definisi Kedaleman Yang akhirnya membuat dan mengeneralisasi Bahwa semua perempuan Kpopers Ya kayak gitu Padahal enggak anjrit Sumpah biasa aja tau Kpopers itu gak bakal nge-DM Gak bakal ngedeketin opa-opa yang gak jelas Dia cuma mengejar idolnya Kpopers itu sibuk kerja Sibuk banding tulang Buat apa? Buat nyusulin idolnya Misalnya Korea Buat beli merchandise Kpop Kalau kalian bukan idol Kpop Gak bakalan di chat Gak bakalan dikejar Jangan mimpi Cari tau dulu faktanya Dan asal menuduh Dan menjadi menebar hoax Ini gue udah nonton ya podcastnya Dedy Cobusher sama Deggy nih opa-opa Korea Nah di akhir-akhir video Si Deggy ini ada kayak ngasih pesan buat Indonesia Buat orang-orang Indonesia Dan menurut gue pesannya tuh bagus banget Dia bilang jangan terlalu halu dengan orang Korea Tapi perbaikinlah diri lo Mempercantik diri lo Naikin level lo Gue setuju banget Jangan terlalu halu Nih salah satunya si Deggy ini ya Dia bilang Dia ngaku sendiri Kalau dia itu di Korea tuh gak dipandang Kayak bukan siapa-siapa gitu loh Bahkan kayak gue tuh terjelek disana Sekarang gian gue ke Indonesia Gue bisa jadi influencer Kayak 10 orang bisa ngajak gue merit dalam sehari Nah itu karena kita tuh selalu memandang Orang Korea tuh jauh di atas kita Orang Korea tuh jauh levelnya di atas kita Padahal gak biasa aja Menurut gue ya Orang Korea yang berkarir di Indonesia Kemungkinan karena dia tuh gak laku di Korea Makanya dia mulai jadi influencer atau berkarir di Indonesia Jadi YouTuber misalkan Kenapa harus Indonesia? Kenapa gak negara lain? Ya karena Indonesia tuh gampang banget ke trigger Ada bule atau orang Korea Orang Jepang yang nyebut nama Indonesia I love Indonesia Langsung rame Pasti Padahal lo gak tau deh Sebenernya tuh bener-bener suka gak sih? Atau cuma kayak pengen narik perhatian kita doang Terus ada lagi nih si Opa Deggy ngomong Kalau ada YouTuber yang ngomong deh Sayang Indonesia Dia cinta Indonesia Jangan percaya Padahal di belakangnya deh Dia tuh jadi gelak Indonesia Terus gue langsung teringet Dua YouTuber gede yang gue kenal Yang gue tau gitu ya Dia gede di Indonesia Dia mulai karir di Indonesia dari dulu Sampai dia sebesar sekarang Tapi lo liat pasangannya Dua-duanya gak ada yang Indonesia-Indonesia Dua-duanya dari luar negeri Padahal dia bilang Oh gue cinta Indonesia Gue suka Indonesia Dia besar di Indonesia Tapi nyari pasangannya tetap luar negeri Ya gue sih gak tau ya Kenapa emang udah jodohnya Atau mungkin ya Orang Indonesia kurang menarik bagi mereka Intinya gue cuman pengen bilang Kalau lo suka idol Lo suka kpop Boleh silakan Lo suka jungkuk Lo suka minggu Boleh silakan Lo mau halu juga silakan Tapi keep for yourself aja Jangan sampe orang tau Kehaluan lo Dan please banget Kehaluan lo Tidih barengin Dengan kenaikan level lo Pelan-pelan Contoh misalkan Dari muka lo udah mulai mulus Udah mulai cantik Kalau lo perlu sampe operasi plastik Go ahead Silakan Yang penting lo cantik Lo menarik Kalau lo gemuk Lo diet Kalau lo jerawatan lo skin care Lo ke dokter Kecantikan Lakuin semuanya Untuk naikin level lo Untuk naikin diri lo Jangan lo halu Tapi level lo tuh Disitu-disitu aja Nih banyak banget yang komen kayak gini Please bedain Opa Hunter sama Kpopers Bahkan kayak Konten kreator Banyak yang mengomentari Bilang Opa Hunter sama Kpopers tuh beda Oke ini menurut gue ya Kalau misalkan kalian gak sama Debat di kolom komen Menurut gue Opa Hunter itu Adalah seorang Kpopers juga Karena bagaimana dia dapet informasi tentang Opa Korea Kalau bukan dari Kpopers Dia kan bisa menjadi Opa Hunter Karena apa? Karena dia suka sama cowok-cowok Korea Yang ganteng-ganteng Dan romantis-romantis Informasi itu didapet dari mana? Dari idolnya Dari dramanya Dia ngeliat ganteng-ganteng Dia ngeliat romantis-romantis Nah cuman bedanya Opa Hunter itu adalah Kpopers Yang udah gak ketolong demennya Yang udah berlebihan banget Gitu Sampai mendara daging Sampai dia tuh kepengen Oh laki gue harus Korea juga Nah itulah Opa Hunter Tapi kalau misalkan kalian gak kayak begitu Yaudah kalian Kpopers aja Dan orang-orang yang jadi Kpopers itu Ya gak masalah Lo demen Lo suka dengan karyanya Dengan orangnya Ya gak masalah Asal ya hati-hati aja Jangan sampai lo berlebihan Jadi kayak Opa Hunter Terus ada lagi nih yang komen bilang Ya elah Halu gue dianggap serius Nih gue kasih tau ya Fans Kpopers itu banyak bang Dan bermacam-macam Ada yang bocil Lo tau kan bocil yang suka nge-war kemana-mane Makanya suka ada istilah war fandom Ada yang dewasa yang kayak Yaudah pokoknya gue dukung aja Gue gak mau ngebenci-ngebenci deh Ada yang halunya yang ketolongan Tapi ada halunya yang cuman sebatas Ya bercandaan doang Bikin gue bahagia doang Nah kalau misalkan kalian di tahap cuman Ya ini gue halu bercanda doang kali Yaudah fine gak masalah Tapi konten kemarin itu Untuk orang-orang yang halunya tuh Udah kebangetan Tapi gak nyadar diri gitu Gak mau memperbaiki diri Gak mau menaikkan level diri Cuma halu doang Intinya gue dapet cowok ganteng aja Tapi lo gak pernah ngeliat Atau mengacak ke diri lo sendiri Makanya inti di akhir video gue Gue cuman bilang Boleh halu Boleh silahkan Tapi perbaikin diri Naikin level diri lo Biar apa ya orang Korea Juga gak mandang rendah kita Juga gak mandang rendah kita Terima kasih.